Oke guys kita masuk bangunan utama Tepura, Bandara, Trikora Dan ini gratis guys Wah pokoknya keren banget guys Banjarmasin sudah punya ini Mudah-mudahan Samarinda Dan kota-kota lain di Kalimantan Sudah punya juga nantinya Eits, sebelum lanjut Jangan lupa di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Terima kasih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di aku review Dan kali ini saya lagi di Terminal Gambut Barakat guys Di Kabupaten Banjar Oke guys jadi saya sudah di Terminal Gambut Barakat Dan saya mau ngevlog disini Nanti juga saya mau nyobain Karena disini di Terminal Gambut ini Ada transportasi umum gratis Yang sering baca sih Waktu itu berlaku mulai bulan Februari Kalau gak salah Jadi transportasi dalam kota gratis guys Jadi nanti bakal saya coba Tapi sebelum itu Saya mau review dulu Terminal Gambut Barakat ini Yang lumayan gede guys ya Jadi letaknya ada di Kabupaten Banjar Sebelum Kota Banjarmasin Kalau dari Banjarbaru Oke guys Ikutin terus Dan jangan lupa Di like, komen, dan subscribe ya Oke Masuk ruangan lumayan dingin guys Jadi nyaman banget disini Saya ambil uang dulu Oke guys Jadi nanti kita lihat Fasilitasnya apa aja Ini saya masih di ATM Habis ini kita lihat Toiletnya, musholanya, dan lain-lain Mudah-mudahan Ya kalau besarnya gini Pasti nyaman banget guys Karena ini masih baru juga Jadi nanti kita lihat Oke Oke guys Di depan pintu tadi ada Petanya nih Di kiri terminal timur Musola Loket tiket Toilet ATM Di kanan ada kantor BPT Dengah Kantornya disana Kantin Sana Dan ruang tubuh Kita berada disini guys Oke Terus ini di atas apa ya Kantor di atas Guys Ini tempat informasinya Dan kesana tempat antrinya Ini kita lihat toiletnya dulu guys Tempat Ini solanya Lumayan luas ya Itu toilet wanita Kita lihat sebelahnya apalagi loket tiketnya disitu tapi ini gak ada orangnya kayaknya loketnya hanya untuk bis-bis antar kota bukan dalam kota guys ini untuk antar kota antar kota antar provinsi akap jadi yang mau sama rinda belinya disini ini dia kita ke kantin ya guys karena lagi puasa ini sih pak numpang tanya saya sambil merekam boleh kalau mau katanya kan gratis ya bis yang baru ini masih gak sampai kapan tuh kira-kira oh berarti kenapa dikasih gratis pak karena biar menarik orang kesini mungkin ya dari terminal lama kan karena kan ini udah lama tapi baru aktif banget sekarang supaya orang membiasakan pakai transportasi umum dari bulan kapan tuh pak dari bulan kapan Februari ya Februari kayaknya saya baca beritanya tuh baru ini saya mau nyobain nih coba aja mas karena itu disitu ada pos-pos itu ada kantor obis-obisnya mas lewat situ ya di tengah kan ada tugas penghubungannya orang penghubungannya disitu oh BTS ada juga kok oh siap-siap itu gak beli tiket belum sekarang belum sih kak oh pakai BNI tap case ya iya oh jadi daftar dulu iya daftar dulu di sini bisa di sini kak kalau gak pakai itu gimana oh gak bisa nah ya kita boleh oh iya jadi BNI ya yang sponsorin ya terserah sih kak kalau BRI BRIZI BRIZI berarti bisa juga iya iya BRIZI bisa oke Imani lah ya imani pokoknya oke oke saya lupa juga ada gak ini oke makasih mas ya iya sama-sama oke guys itu dia masih gratis sampai gak tahu kapan jadi ya tujuannya ngebiasain orang naik terminal eh transportasi umum dan meramaikan terminal ini mengaktifkan terminal ini karena ya kalau bukan ini yang beroperasi kayaknya belum jalan oke itu dia kita kayaknya bakal ke situ tuh simpang itu ruang tunggu kita lihat ya ini ruang tunggu jurusan kapura bandara trikora dan ini gratis guys gratis itu lihat habisnya kita lihat nanti ya tuh guys tuh armadanya banyak guys ini yang melayani dalam kota guys yang dibilang gratis tadi ini loh banyak banget ya mantep banget lah kemerintah mantep oke guys kita lanjut nunggu antrian di terminal di keberangkatannya di apa ruang tunggu nya guys oke nanti kita naikin bisnya guys ini baru datang ini baru datang pindah pegawai serekat umum mahasiswa banyak banget yang pakai guys ini dia ruang tunggu ke titik nolnya nanti saya ke situ guys karena saya mau janjian sama seorang disana ini masih belum dipakai kayaknya atau ini mungkin antar kota ya saya kurang paham disana juga masih belum dipakai jadi ada dua ruang tunggu yang aktif guys itu termina itu sama itu yang nomor 1 nomor 2 kita lihat dulu orang-orang pada masuk guys oke guys jadi kalau kita lihat ya ada Banjarbaru, Bentok, Trikora, Martapura, Bandara jadi guys terminal ini melewati tiga kabupaten kota jadi kota Banjarmasin kota Banjarbaru sama kabupaten Banjar atau Martapura guys jadi dia connecting tiga kota gak hanya kota Banjarmasin jadi memang posisi Banjarmasin Banjarbaru dan Banjar Matapura itu sebelahan aja guys meskipun luas tapi sebelahan dan masih dalam satu pusat keramaian oke kita cobain ke ruang tunggu saya mau ke siring jadi kita masuk ke ruang tunggu karena sepertinya ini bisnya yang mau jalan yang 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 k c yang passo dari selamat menikmati kayaknya saya nunggu 5 menitan aja guys sudah ada bisnya jalan lagi jadi udah jelas nyaman banget nih gak perlu nunggu lama-lama Pak oke guys setelah ini video selanjutnya adalah video review saya naikin bis trans bakula yang gratis ini guys so jangan tunggu lama-lama langsung aja ke video selanjutnya ya oh iya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu guys terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax